Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Kita jumpa lagi di channel Rasyakook Hari ini kita akan membuat Kue negasari Dari tepung hangkui hijau Tanpa dikukus Super simple Dan sudah pasti anti gagal Nah bagaimana cara membuatnya Tonton terus dan jangan di skip Untuk bahannya Kita perlu menyiapkan 12 buah pisang Yang sudah matang Ini sudah saya kukus terlebih dahulu Disini saya juga menggunakan tepung hangkui Yang warna hijau Satu bungkus Kemudian 8 sendok makan Gula pasir Setengah sendok teh garam halus Air santan kelapa 400 ml Dan jangan lupa Siapkan daun pisang Yang sudah dibentuk Dipotong seperti ini Lanjut Cara pembuatannya Pertama Masukkan tepung hangkui Ke dalam wadah Masukkan gula pasirnya Garam halus Garam halus Garam halus Kemudian tuangkan santannya Sedikit demi sedikit Sambil diaduk Santannya kita tuang sampai habis Kita aduk-aduk Sampai semua bahannya tercampur dengan rata Nah ini sudah tercampur dengan rata Kemudian kita panaskan dengan api sedang Kita aduk-aduk sampai adonannya sangat kental Kita aduk terus agar adonan tidak lengket ke panci Kita lakukan terus hingga teksturnya sangat kental Hingga terlihat seperti agar Nah jika sudah seperti ini Dan juga sudah meletup-letup Sudah bagus Sudah bisa kita matikan kompornya Dan kita pindahkan ke wadah lain Kemudian ini kita sisihkan dulu Kita lanjut untuk mengupas pisang yang sudah dikukus tadi Pisangnya kita kupas dari kulitnya Kemudian kita potong-potong kecil seperti ini Kita lakukan sampai semua pisang yang kita sediakan ini habis Selanjutnya kita menggunakan selembar daun pisang Tuangkan adonan tepungnya satu sendok Kemudian masukkan pisangnya Lalu kita tutupi lagi dengan adonan tepung tadi Lalu kita lipat daun pisangnya seperti ini Kita lakukan sampai semua adonannya habis Kemudian kita dinginkan dulu Nah ini sudah tidak terlalu panas Sudah bisa kita buka Nah ini dia Kue nagasari tepung han kui Tanpa dikukus Teksturnya lembut Dan manisnya sangat pas Sampai disini video dari kami Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya